Intro Siapa yang laksin makanan ke bawang putih? Gak tau deh Aau deh Dari kasi ngasih banyak bikin gugupikiran Terus dia deket dari mana makanan segitu banyak? Aau deh Aau deh Lah pake wek ya? Kenapa? Malu ke sekolah dengan rambut kayak gitu? Udah Gue gak pake wek Alah boong Atau mungkin lo ke salon Minta rambutnya disambung Gue tampar ya, dan gue istik Atau apa? Dari tadi yang gue pengen komentarin cuma ini Kenapa gue harus ngomongnya minta rambut lo disambung Kan extension dong ngomongnya Iya mohon maaf kan tuh kan liriknya bukan lirik gue gitu Gue yang ngomong dulu Makanya gue cuma sekarang lagi mikir kayak Pada saat itu gue mikir apa gitu Kenapa gue gak ngomong extension apa? Gue belum tau kata-kata itu ya Kan lo waktu itu cuma mengikuti perintah writers kan? Gak bisa kan kalo misalkan pemain senior gitu Oh senior banget keliatan tuh dari kayak cara ngomongnya Pake baju juga SD apa SMP sih tuh Di saat itu Oke Sampai sekarang gitu oke Temen-temen di video game kita kedatangan Nia Ramadhani Halo Lo panggilannya gak kayak apa sih Emang lo youtuber baru kali ya? Kalo maksudnya kayak ada ini loh Eh youtube gitu gak sih kayak panggilan penontonnya gitu Oh panggilan penontonnya Ata sih kayak Kalo di radio-radio nih misalkan Kayak sahabat apa-apa gitu-gitu Iya yang ada sih Mungkin abis ini bisa diomongin ya buat tim Video game jadi Hey gamers gitu kan ya Dapet Keren Mantep Oke Wow Ini by the way tadi kayak Kita tuh adegan bawang merah bawang putih tuh Tahun berapa sih nih? 2014 Salah 2004 Iya 2004 Ih anjir gue masih SMP 14 gue umur 14 ibarat Kita langsung umuran cuy Iya 14 tahun ya? Iya Gue udah banyak haters udah kayak gitu ya Enggak Emang gue malah gak pikir Itu gue seneng banget Karena gue dari umur 9 tahun kan Gue pengen banget dapet peran utama nih Terus udah gitu gue kayak Figuran Terus figuran Terus gitu Nah di bawang merah bawang putih gue tuh Di depan ada namanya Nia Ramadhani Waaaah Walaupun Enggak gak so omong sih gue kayak Gila akhirnya kayak gitu Nih disini dikasih tau nih gue jadi kayak Enggak usah pake gituin Enggak karena ternyata gue baru tau Lu tuh pernah main di Saras 008 tahun 98 Iya Itu jadi apa nih? Lewat Makanya susah Kalo misalkan diomongin ya gak ada namanya Itu Gue tuh nonton soalnya Vio yang rabotnya panjang Kan ada Sar Vio nya aja lu gak tau Ya gak usah ngomongin gue Nih gue maksudnya jadi temennya Vio Jadi Saras Punya adek cokok Gagas temennya Dia punya temen Vio Jauh banget nih gue Oh Lu not even second layer ya? Kayak third layer gitu ya Gue lewat doang Jadi gue pas lagi nungguin gitu ya Kayak dinusirkan Bentar lagi nih mah ya Nyokap gue tetep semangat ya Oh iya Bentar lagi Pas mau dia Itu tuh gue gitu Ada Blur gak? Lo buka Gue ada juga Teriak wek wek Penari latar gue Oh serius lah Cari ya Cari-cari ya abis ini ya Aku takut banget Wah gue marah itu Eh gue tau Iya Lu cari aja siapa yang salah terus Disitu Gue Kayaknya gue dipilih karena Gue gak tau apa nyokap gue Kan yang penting pede gak sih? Itu gue gak pede Gue mau pede baru sekarang Itu tuh gue salah terus Soalnya nyokap gue juga dibalik kamera Senyum Gitu Jadi gue kan udah gue gak bisa nari Gue disuruh senyum Gimana ya gitu Lah tapi lu berarti dari kecil banget dong Makanya gue kawinnya cepet Gue udah capek Kayak gitu-gitu deh Gak ada yang gak ngomong kesana Ya jadi Katanya 2008 tahun 1998 Terus main di Bidadari 2 juga Oh Bidadari gue tau Masa? Iya Jadi siapa? Suka ketukar nih orang Sama Gracia Indri Gracia Indri di atas gue perannya Oh Lah yang jadi orang jatuh bukan lu ya? Bukan! Bukan! Sumpah gak? Gila Kita ulang lagi yuk Tolong di research lebih baik lagi Emang susah Tapi emang ada di Bidadari Iya ada Tapi yang kedua Tapi gak tiap episode Bukannya Marsyanda berarti? Marsyanda dong Oh masih Marsyanda Enggak lu salah Bidadari ada yang bukan Marsyanda Enggak Ada yang Angel Karamoy Oh Kan kurang riset deh lu Coba ya kalo lu main lu riset dulu Bidadari yang origin Original Enggak Angel Karamoy juga original Setelah Iya menurut lu Betul Angel Hai Oke gak ada masalah Nyarambarnya pernah marahnya Marsyanda Gara-gara jadwal syuting Bidadari Mantep Ada tuh artikel kayak gitu tuh Gak mungkin Lu marah sama Marsyanda Gak mungkin kan ngerti gak? Clash Gak mungkin Kelar gue disitu Gak mungkin Lu kan masih figuran dibidadari Gak mungkin Itu dulu Marsyanda tuh dewa 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 Pokoknya gue tuh harus Kan gue sekolah Gue izin jam 11 kan Gua duduk aja Sorry mohon maaf Bentar aja bentar ya Kenapa sekolah kan baru mulai jam 7 Lu sebelas udah izin Soalnya jam 12 Namanya juga baru dapet peran ya gimana ya Kayak dapet peran Dapet dialog maksud gue Gue jadi lu sih gue kayak Sakit aja terus Siap hari gak susah sekolah Ngapain cuma sekolah 3 jam 4 jam gitu Ini absen Absen Titip absen Gak ada Jaman dulu memang bisa gitu Gak ada sih SD Gak ada juga Iya SMP Baru masuk kelas 1 SMP Oh iya 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 Tapi namanya lu lulus ya Pendidikan lancar kan Kalo kita ngomongin lulus Lalu lulus aja Cuman kalo misalkan Kayak Gak usah ngomongin Bagusat atau engga Gak 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 Waktu gue SMA tuh ya Di Don Bosco Jadi kalo misalkan wawancara Membawa nama sekolah Eh maksudnya Membawa nama sekolah Itu dapet poin Jadi gue wawancara terus Pakai seragam Gue ijin Ijin Wawancara aja terus Pakai seragam Ada ya lulus pake poin Maksudnya dapet poin tambahan Dapet poin tambahan Cuman itu yang bisa gue usahakan Gak apa-apa Gak apa-apa Oke gue tuh mau tau ya kan Lu Ya itu Itu Apa Karir lu lah dari kecil itu ya Ini kalo misalkan ini kan Gue tau Lu lagi itu berita-berita Hangat-hangat itu Beberapa tahun lalu lu ada kayak Gimik-gimik Kayak lu gak bisa mempasalat Gimik banget gak sih Gimik kesel banget Gimik dong Emang keliatannya Ya gak apa-apa Lebih baik dibilang gimik Masa sih lu gak Gue gak sih Gua sih waktu baca bitanya Gua kayak Nah itu Ya gak apa-apa Itu gimik aja Kalo misalkan lu percaya itu gimik Lebih baik Daripada emang Kenyataan Iya Itu gua juga gak ngerti Tapi menurut gua kayak gak masalah Itu bukan salah gue soalnya Gua pingin tau lebih kayak Tetap mau nyalahin nyokap gue Karena nyokap gua gak ngajarin artinya kan Dan nyokap gua gak memaksakan gua Untuk makan gua Atau enggak gua makan gua udah dipupasin Ini kan kayak salak itu kan Lu kan gak bisa ngopas salak waktu umur lu udah 20an Iya Maksudnya kan umur dukungan ada akal sehat gitu loh Kayak ada buah nih Cok Nih ya Bisa juga kan ada buah yang pake pisau Potong ya Iya bener Walaupun itu kulitnya kira Abis pas dipengen Keras banget ini sih Lagi laki gua tuh suka banget makan salak Gua juga gak kepikiran ya Itu setelah itu tuh baru gua mikir Kan tiap hari juga dia makan salak ya Tapi emang udah kekupas Di rumah Gitu Jadi kenapa nih berita ini bisa heboh gitu Gak tau Lagi si Ardi Ardi kan gitu Gua juga gak mikir ini akan heboh Kayak Yang tolong bukain dong diambil makan gitu Waduh gimana ya Mbak gitu kan lagi di hotel Lagi di.. Mana kita? Ya Labuan Bajo ya Eh Bokomodo Mokomodo tuh di mana itu? Ya Labuan Bajo Terus? Mbak Mbak gitu Ini gimana ya Mbak gitu Mbak Mbak itunya Gitu sih di video ini sama Ardi Oh ini gara-gara Oh Iya Kenapa sih gak bisa buka salak Terus gitu diomongin orang Menurut gua kayak Kenapa gitu Gapapa ini kan emang skill orang beda-beda Betul Yang didapetin dari culture keluarga Mungkin culture keluarga kan Nyokap gue lagi kan Mama sih Tante aku bukan menyalahkan Tante Tapi maksudnya kan Mungkin keluarga lu Makannya apel Atau makannya jeruk Enggak gue tuh gak pernah makan buah Dari kecil Gue emang gak suka buah Gak suka sayur Dan nyokap gue juga tidak memaksakan itu Oh Nyokap gue lagi tuh tersalah Jadi culture emang culture aja Berarti guys gitu Jadi Nia Ramadhan itu Bukan gak bisa Tapi gak Gak terinfo gitu Setelah dikasih Setelah dikasih tau gue bisa Oke Lo suruh gue buka salak bisa Anjir kita ada salak gak sih Tapi jangan buka buah yang lain Ntar takutnya gue belum belajar yang lain kan Yaudah Gimana Oke Nih gue terakhir kali ngobrol sama lu panjang adalah Waktu terakhir kali itu di Desember tahun 2019 Dan itu the best Itu Itu the best Karena Besokannya Eh berapa ya Eh besokannya Besokannya gue langsung tiba-tiba Baca berita gitu Jadi Apa sih ngomongnya Hotline pokoknya sakit Gini-gini Hah? Nih tadi malem sama gue Sampai jam 1 pagi Ngobrol-ngobrol Ketawa-ketawa Dan dia tidak memperlihatkan itu Terus gue yang kayak Ini orang sih the best sih Dia gak ngasih lihat itu Kalau gue mungkin Kadang suka cari perhatian Jadi kayak Caper ya Jadi mungkin Kayak Lemes-lemesin Kalau gue Kayak ngerti gak lo Ngani kasih tau dulu ke netizen Kita ketemu Desember Di Singapur waktu itu Di Singapur Ya ada acara Yang lo nyanyi Lo membutuhkan penonton receh kan? Ya betul Karena penontonnya semuanya pada rapi Formal Oh Lu tau gak? Lu tau gak? Lu tau gak? Gue salah baju Kan dibilangnya Jadi gue tuh gak dapet dress code Jadi ada ulang tahunnya Pak Otis Lu pikirlah Itu pake nalar gak sih? Kayak Oh gantian Lu sekarang gantian Giniin gue Lu kan Lu jadi pengisi acara Gue aja tamu doang Betul Kan di hotel St. Regis Gue udah mikir nih Oh yaudah Dia udah bikin acara di Singapur Hotel St. Regis Ya Nah masalah gue tuh kalo nyanyi di Singapur kan Gue lo main sering Ya kan? Gue tuh kalo nyanyi di hotel tuh Kayak bajunya baju ala Fidi gitu Gue tuh gak dapet Dress code bilangnya Bow tie Mampus gak lo? Bow tie Gue tuh Ada tali sepatu sih Tapi masa gue pake tali sepatu Ya lembek gitu Ya itu kita lagi di Singapur Gue lagi nyanyi Terus kita Malamnya kita sempet Hangout di lobby hotel Ya Allah sedih banget Ya Allah sedih banget Tapi emang kita di lobby hotel kan ya Di luar Di luar lobby kan Ngobrol apa jam 1 pagi Soalnya nih di dalam orang-orangnya Pada formal semua Bener Kelasnya gue Gue duduknya ngobrol gini nih gitu Kan kita kayak gak bisa gitu Bener Terlalu tegak Jadi kira-kira keluar Tapi kalo lu kan emang Lu gitu kan Harusnya lu kelasnya emang Harusnya gue disitu Harusnya Engga Gue emang gak siap mental Untuk ada disitu Nah apalagi gue udah salah baju Baju gue cincut lah gitu Maksudnya Tau gak sih kaki-kaki yang kayak Setemakin gitu Udah gitu dia kayak Hati yang Ini kayak gak ada yang Gak ada yang Gak ada yang nyanyi nih Cuma setelah itu Dua hari setelah itu gue operasi kanker gue Iya Tapi bukan itu yang mau gue highlight Gue lebih meng-highlight adalah Pada malam itu Gue inget banget Lu menurut gue kan Lu orang yang sangat amat beruntung ya Di dunia ini gitu Oh Kan kalo misalnya orang yang agak humble Kayak Engga Engga aku biasa aja Kalau bilang engga itu gue tidak mencukuri nikmat Tuhan Oh iya itu bener juga Iya Nah yang gue paling adalah Kayak gak masuk kayak Dia sampe bingung mau nanyanya Engga kayak Ini gue inget banget Lu tuh bilang Gue tuh beruntung Kenapa? Karena gue inget malam itu aja Ada door prize ya Lu menang Iya kan Terus lu bilang kayak Lucknya gede Apa? Lucknya gede Dan dia bilang kayak Oh ini gak pertama kali gue menang kayak gini-ginian Gue kalo misalnya ada nikahan orang Gue apa Bikin acara Ada door prize Dia sering menang gitu Itu laki gue bilang tuh Katanya gue emang lucknya gede gitu Ah Apa artinya ya? Artinya gue mendapatkan dia Itu suatu beruntungan buat gue ya? Beruntungan dong Iya gak sih? Gue baru sadar loh ini Tapi laki lu sih Orangnya menyenangkan banget sih Kau favorit banget sama Emang gak keliatan? Nah kalian gue kenal Kak Ardy kan dulu kan kayak Ya Uyubawa Barannya gede Gue lebih senang dia image-nya gitu sih Harusnya Iya gak sih? Tapi sekarang kan udah main TikTok Ya kan? Terus udah kayak Katanya dia bener-bener mau bikin Youtube channel Eh Kak Ardy kalo nonton Yuk bikin Bikin aja Udah bagus dia bisnismen yang kayak Pake jazz Pake gitu-gitu loh Iya Tiba-tiba dia Ya 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 aku udah ngapalin Nah Apa sih? Lagunya apa sih? Gitu Ya mungkin gue dapet yang serius-serius juga Iya Dari awal kan gue juga udah tau dia begitu Makanya gue nyambung Gitu ya Kalo bisa serius kan kayak gak bakal nyambung di awal gak sih? Oke Ya udah Menurut gue tetep aja lag lo tinggi banget tapi Oh iya itu gue gak pungkiri Gak pungkiri ya Alhamdulillah ya Nah tapi gue bikin ngetes nih lag lo akankah tinggi juga Iya Dengan bantuan-bantuan Nah nih sekali lagi gue mau disclaimer dulu ya pemirsa ya Ini pertama kalinya seumur hidup di episode video game Ada nih orang Sebelum nih mulai Dia udah mau yang namanya Nyogok tim kreatif gue Pake makanan Ah mau makan apa? Mau makan apa? Itu bukan nyogok Lo gak boleh liat dari sisi yang negatif Itu Tapi emang gue pengen nawarin makanan buat dia doang Dia doang Kan ada kameramen Tadi udah Cuman emang gue gak spesifikin Engga Lo tadi bilang gak abis itu setelah itu Nah jawabannya apa aja sih gitu Betul Biar ada Ya biar get long aja Iya Terus nih ada nih Satu-satunya bilang tamu yang bawah sahabat-sahabatnya Terus duduknya di belakang Orang kreatif gue namanya Ijah Kayak Gue udah khawatir Kan lo di segmen lo ada siapa Cerdas Iya cermat Cerdas gak gue Untuk mempersiapkan ini Lebih ke curang Nah orang curang dapet bala Ngerti gak? Gak ada curang Gila dapet bala Oke Ini dua Aries mau tanding Terakhir tuh yang Aries juga Yuki Kato sih Itu juga kayak gak mau kalah kita berdua Oh iya kan Ini walaupun ini show gue Nia dengerin ya Gue itu jarang menang Iya Jadi episode ini gue pingin banget Ya Allah lawannya Ramadi Please dong gue menang gitu Oke Ya Oke Lo udah siap belum? Tuh kenapa lo ngeliat kayak gituan sih? Oh ini bukan ini bukan ini Enggak ini cuma kayak ini doang Cicet Pokoknya kita ngomongin luck Ya Ngomongin luck kan Kalau misalnya gue menang artinya cuma karena gue luck yang gede Tapi iya Kemarin terakhir Yuki Kato juga tuh menang tau gak berapa? Cap-cip-cup, belalang kuncup Oh yang ini Emang lu yang bau kali kalau kayak gitu mah Ah Ah Baru mau gue beli Baru gue mau beli Lu bilang bau-bau ini bau beneran nih Gapapa Ntar lu ketawain sama Atta Halilu Ntar lu youtuber baru Iya Gue tuh sering banget diketawain Kan gue udah Gapapa tapi gue suka nontonnya Gue kayak Kemarin baru dapet plakat Kalian 100.000 subscribers Gue bilangnya kayak Eh ini di Tugu Tani ya Gitu Terus gue kayak Engga gue beneran Kok lu gak ditanyang gitu sih yang kayak Iya Akhirnya gue maunya humble aja Tadi ya Tadi ada nih episode pertama ada Terus gue kayak ditanyain Gitu kayak Eh gue yakin lu 100.000 Kan orang suka lupa ya Ini kan orang Lu mikir gue youtuber kan Kan gue bikin youtube Gue ada video musik Ngerti gak sih kan gue musisi Jadi apa namanya? Hah? Jadi apa namanya kalo bukan youtuber? Eh gue gak ngerti ya Gue Di otak gue soalnya gue Mukul rata Pokoknya kalo Bener Itu bener gak salah Tapi kan orang-orang tuh pada gak percaya Gue udah punya 100.000 subscribers Gara-gara kayak orang Nanti gue youtuber Orang tuh suka lupa ya Gue kan musisi ya Gue tuh punya videoclip loh Gue tuh udah main youtube Dari 10 tahun yang lalu Nuansa bening tuh udah gue masukin youtube Ngerti gak? Iya tapi kenapa ya Orang-orang lebih tertarik sama yang kayak Lebih Maksudnya iya Lebih receh itu Lebih gampang masuk untuk orang-orang Jadi makanya lo harus ikutin Seperti tadi tiktok lo Itu artinya bukan lo menurunkan kualitas lo Tapi lo mengikuti jaman aja Bener Tapi tetap menjaga kualitas Bener Ini kebanyakan briefing ya Ini kayak boleh Kita langsung main aja Ya kan? Sahabat-sahabat lo boleh gak duduk disitu? Kenapa mereka mau ngeliatin penampilan gue? Laptopnya keliatan ngerti gak? Jawabannya gitu Oh jauh Ija tolong Ija Ija aman Ija aman Oke yaudah kalau gitu kita langsung aja Masuk ke babak pertama Di Siapa Cerdas Dia Cermat Nah seperti biasa di ronde pertama Siapa Cerdas Dia Cermat ini Kita akan ada 5 pilihan ganda 5 pertanyaan Dan kita akan harus Jawabnya di papan Super berteknologi ini ya Lo ngerti gak pake ginian dulu? Gini 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 Eh? Kenapa? Laba laba Gila 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 Kan tinggal di giniin dong Iya 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 Motenya kayak Tadi gue kayak Eh? Bug gitu Udah udah bisa bisa Sorry Barusan tadi ada laba laba Oke Never mind Jadi bakal ada Tapi tadi berani kok Berani Walaupun pertama Gini kan Iya Gini Udah gitu gue tes dong Ambil susu Oh tapi dia akhirnya dia Bisa Segini Jadi kita tinggal di at Masalah-masalah Oh iya Oh keren Gak at Banyak-banyak Ini ya trik ya Kancil ya Banyak strategi Cerdik Cerdik Dia kan bukan siapa cerdik Dia cermat Oh iya udah Cerdas Ayo Udah siap pertanyaan pertama Udah udah ngerti kan mainnya Pake apa Dia tinggal cuaca aja A gitu ya A gitu ya Oke Ijah Oh pake Nggak kita kan jawabnya bareng Oke Ijah Pertanyaan pertama Ijah Pertanyaan pertama Ih gue deg-degan Gue juga Karena Fidi dan Nia anak Jakarta asli ya Iya Betul Berikut adalah kota yang pernah menjadi ibu kota Indonesia Kecuali A Jakarta B Palembang C Bukit Tinggi D Yogyakarta Liat tuh Liat tuh Liat tuh sahabat-sahabat lo Lo ngulang kemana Lo kemana Lo kemana Lo kemana Gue udah dulu sih Oh ya udah oke 1 2 3 Emang ada lagi ya selain Salah dua-duanya Hah Emang Bukit Tinggi Eh Pak Ini kan Bang yang nggak pernah Bukit Tinggi Bukit Tinggi pernah Gue soalnya itu tahun berapa Bukit Tinggi Terus kita tembakannya Gue nggak belajar sejarah Bener juga Iya Itu kan gue lagi syuting Gue nggak masuk ya Masa gue lebih malu karena gue anak Bukit Tinggi Bukit Tinggi Bukit Tinggi dimana ya? Padang cuy Padang Sumatra Barat Di otak gue Kok dia bisa jadi Oh ya udah nggak apa-apa Lo Bukit Tinggi kepikiran high heels ya High heels Bukit Tinggi Bukit Tinggi Enggak Enggak Malah nggak Salah nih Baru satu Salah nih Lanjut Pertanyaan kedua Apa? Apa lo udah bisik-bisik sama sahabat-sahabat lo? Apa dia bilang itu? Susah Ijah Hati-hati Ijah Iya iya Nggak tenang-tenang Ini aman Pertanyaan kedua Nia kan nggak suka buah ya Vidi juga lagi jadi vegan ya Jadi pertanyaannya akan Vegan itu makan buah hijah Coba lebih ngotak Kan emang Dua-duanya kan nggak nyambung Ini maksudnya nggak nyambung Oh iya Emang nggak nyambung Makanya gue akan ngomongin pertanyaan tentang jam Gue nggak ngerti deh kenapa lo ambil dia Udah di SP3 Tetep aja masih ada disini Ya udah Siapakah penemu jam? A. Nikola Tesla B. James Watt C. Robert Koch D. Peter Henle Siapa sih penemu jam? Mereka siapa? Tadi Tadi Apa? Iya Ini Ini B Ini C ya Oh cuma B Oke Oke Apa? Nikola Tesla James Watt Robert Koch Sama Peter Henle D Bersang kalau menyebabannya Haa? D D Peter Henle Siapa itu Peter Henle Itu penemu jam Bener kan tapi ya? Eh kameranya disana Mbak Kamer disana Eh tapi ternyata percuma ya, ada dua orang yang bangun Percuma, percuma, percuma Lo liat gak ada bantuan gak dari tadi? Senyum doang coy Gak ada bantuannya Ini bener-bener pertama kayaknya loh, kita dua pertanyaan dua-duanya salah Susah lu jawab lu kayak pertanyaan hijab Ini pasti bisa, ini pasti bisa Jangan digituin, kalo gak bisa turun loh gitu Bener, brand gue sebagai orang yang beropak Iya, edukatif Untung gue gak membranding diri gue disitu Nah gue agak gitu Iya, hati-hati makanya Oke Hati-hati membranding Pertanyaan ketiga Karena Nia dan Vidi sama-sama Aries Kita akan ngomongin soal planet Manakah planet terdekat dengan bumi? Tau gue A. Venus B. Mars C. Merkurius D. Jupiter Oke Eh cong Gak tau gue Venus nih, salah nih Tuh, dua Tuh, dua Oh yaudah Satu, dua, tiga Ya kan Ah enggak ya? Ah betul Ih, duduknya salah Merkurius Hah paling deket sama bumi kan? Paling deket sama bumi Hah? Merkurius Kan ada ini ya, ada Merkurius Eh bentar deh Bentar ya Ada singkatannya loh Matahari, Merkurius tuh pertama dong Nggak Awalnya itu banyak yang bilang Venus kan Tapi ternyata Mars dong Merkurius Coba googling yuk Eh tau nggak kenapa gue Venus Di otak gue Lu dulu zob Sailor Moon nggak? Metak ительно Nah Menurut gue Merkurius tuh, paling deket sama matahari Tadi Kenapa kita nggak ngomong Sailor Moon sih? Terus kayak Venus tuh yang mana orange ya? Mars tuh yang merah kan? Nah Mars tuh gue pikir paling kesama bumi Jadi ini jawabannya tadi Merkurius Ini ada tiga pertanyaan, kok kita bodoh ya? Gue gak membranding diri gue Edukatif juga sih Tapi gue edukatifnya juga beda Iya Gue sih lebih ke pintar Pintar kan beda ya Pintar lebih ke matematik mungkin Biologi, ekonomi Lo yang mana dimana? Hati-hati loh dikasih pertanyaan abis itu Gak ada, Ija? Jadi takut deh nih pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Bisa jawab gak ya? Oh Ija udah sombong ya Dia sebet-betanya kayak dia yang mau nyerah gitu Bener, bener, bener Nih yuk bisa nih pasti ya Gak usah dikituin Udah, jatuh kita nih udah nih Fokus ya, fokus Pertanyaan keempat Nama makanan khas Kalimantan Ya Allah ribet banget Gue udah tau bakal gak ngerti A. Mandai B. Jalan Kote C. Bakakak Hayam D. Kacimudi Gak tau juga Gue Makassar cuman tau Hati Raja Gue datang ini dari tadi kata-katanya Makanan-makanannya Rosma Iya bener Rosma tuh siapa? Oh iya lo gak tau ya temen gue Rosma tuh siapa? Gak cuman gue yang nonton juga bingung Rosma Rosma Dammit jangan sampe gue salah nih Satu dua tiga Itu apa sih? Ini A A kecil Cuma coba deh apa? Betul dua-duanya Alhamdulillah Karena yang awal kayak Padang Itu Mandai ya makanan-makanan Kalimantan Kalimantan Mandai Oh Mandai gak Kalimantan mana Kalimantan aja Kalimantan Lanjut Ija ini pertanyaan berapa? Satu sama ya Ini pertanyaan terakhir di Emang gue ada nilainya Karena Nia suka kuda Kuda yang memiliki bintik-bintik seperti anjing Dalmension Disebut dengan jenis kuda A. Morgan B. Apalusa C. Clydesdale D. Shetland Lah gue cuman tau kuda Gupikir ada Yang jalan sama yang loncat sama yang polo Lah gue cuman tau kuda jalan sama betina Lah kuda sama gak sih kuda Oh gak ada kuda poni Ada Betul Kuda Nil Kuda Nil Gak salah Gak salah Gak salah Kalau orang sikiran juga kuda-kuda Kuda ki gunung Kuda ki gunung lewati lebah Sungai mengalir indah ke samudera Ninja Hattori Kuda yang seperti Dalmension ya Oh Ninja udah mulai agak emosi ya Udah ini gue udah tau Tadi namanya cakep banget C. Oh gue suka yang Apalusa Apalusa Oh kita kok ya Lu suka yang channelnya jalan Lu suka yang Apalusa 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 apa besok Yang bener Vidi Itu ngomongin luck doang bro Lebih kayak Mendingan ngebranding diri luck gitu Jangan ini edukatif loh Tapi lo gak bisa jawab Oh kalo yang barusan sih bukan luck atau bukan edukatif Engga lo kan apa Lo kan cuma suka Apalusa Taste Iya dong Taste nama Oh taste yang bentol-bentol itu lebih bagus Bentol-bentol gue sih Apalusa Tadi kan lo kayak Cinderella tadi tuh Iya Kayak cantik gitu kudanya Tapi bentol-bentol harusnya ambil yang cantik ya Iya kurang Kurang akal sehat gitu Gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Gak apa Bener Lu kan jadi show-show gue Bener Tapi kayak dari awal tuh gue kalah mulu Kayak motor dimana muka gue Untung masih lanjut sama episode sekarang ya Iya Udah kayak tadi empat episode pertama Kayak eh Apa kita ganti konsep ya Gitu Kayak gitu Tetap gengsinya terus Iya iya Karena kan harga diri gitu kan Sekarang orang orang dikomen tuh kayak Ayo dong gak sabar nonton video game Gak sabar nonton kafe dikalah lagi Kan udah mulai kayak Oh yang ini berarti gak akan bagus Karena lo menang Mendingan lo kak Yuk kita ulang lagi biar lo Lo gak bisa, ini kan gak ada edit-edit gitu, kita one tag. Gak apa-apa, ronde satu gue yang menang, tapi belum tentu ronde kedua dan ronde ketiga, tapi semoga gue yang menang juga. Iya, gak ada masalah buat gue. Karena di ronde kedua ini, kita akan main yang namanya, ini juga, ini lebih ke luck, nah gue agak lumayan takut, karena kan tadi lo bilang luck lo tinggi, ya kan? Lo yang bilang luck gue tinggi, dan memang, ya Alhamdulillah kalau emang. Gue bilang luck lo tinggi, karena lo yang bilang sendiri, eh gue tuh emang lucknya tinggi, dulu waktu di Singapura. Keberuntungan. I think it's okay. Nah, di babak kedua ini, kita akan main yang namanya ABC 5 dasar tapi level up, jadi kita akan main, lo dulu waktu kecil main ABC 5 dasar gak sih? Gue tuh kerja loh, dulu gak pernah main. Oh, the child labor ya, di kecil ya? Iya, iya, iya nggak juga sih. 8 tahun kan, lo udah salah satu-satunya 8 yang mendarat mampir gak pesawat. Oh, kalau kutaket, apa namanya, siapa krek-krek, kutaket, itu lebih kecil lagi. Eh, gue mau nanya dong, itu emang lo suka tampil dari kecil apa gimana sih? Eh, awal-awal tidak lama-lama itu menjadi suatu kebutuhan ya. Karena saya harus mencari uang, dari situ ya jadi udah, ya udah, jalanin aja gitu. Tapi hebat sih gue sama orang-orang yang masih sustain dari kecil sampai sekarang sustain tuh gak gampang. Kecilnya soalnya belum nge-top. Oke, kita lanjut ke babak kedua di ABC 5 dasar, level up! Gue! Belum, belum mulai game-nya. Ini by the way, kalau misalnya ada yang nanya dari tadi, Calvin ini minum apa sih? Ini sebenernya bukan minuman gue ya, ini kayak minumannya Nia. Iya, iya. Boleh promain lo, ini punya lo ya? Iya. Ini bentar lagi gue disuruh bayar gak buat ini, ngisi ini? Enggak sih. Enggak kan? Ini kenapa lagi BU-in? Ini IJAH. Oh, ini duit masuk ke dia? Iya. Ini bukan ide gue. Demi Allah, bukan ide gue. Tapi duit masuk ke lu dong. Isi. Iya, bagi-bagi dua sama dia. Lantas dia ngotot sama kontennya dia ya, susah. Apa boleh dipromoin mungkin ini apa sih, Kak? Itu rarai. Gue tuh gak bisa deh kalau kayak gitu promoin. Gue cuma bisa nawarin deh gitu, lo cobain sendiri aja gitu. Enak sih. Ini gue tadi nyobain yang kayak ada milk sama Earl Grey gitu, pake boba. Karena kalau misalkan gue yang promoin, kadang-kadang gue ngeliat orang kayak, apa namanya, mendingan lo kasih aja gitu. Ntar kalau misalkan emang enak, itu orang akan membicarakan si produk lo ke temen-temennya gitu. Iya, setuju-setuju. Tapi ini enak. Kalau lo mau beli, beli deh. Gila. Terima kasih banget lo. Gila. Oke, mulai ya. Kita abis 5 dasar. Lo dulu main kan waktu kecil? Ngerti kan abis 5 dasar? Ngerti kok di lokasi syuting mainnya. Iya. Abis 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. K, L, F, N, O. Lo main gak sih dulu? Main. Kan ini udah pasti J. Betul. Ini E. Bener. Iya, kan ini E. Iya, maaf. O. Oke, siap-siap. Siap-siap lempar ini ya. Sebutkan nama jajanan Indonesia. Dari O. Eh? Iya, iya. Orek, bisa gak sih? Apa? Mic-nya di sana mbak? Pernah syuting gak? Orek. Kayaknya enggak ya. Boleh. Kayaknya enggak ya. Oh curang, ditiup gelas gue. Iya, Fidi. Otak, otak. Betul. Boleh. Ada onde-onde loh. Satu kosong ya. Satu kosong. Suka nih. Udah, lainnya jawaban deh. Gambreng lagi. Oh, gambreng lagi. ABC 5 dasar. C. C, C. Pertanyaannya. Sebutkan nama pemain film Indonesia dari C. Waduh. Eh curang, curang. Dia jangan lupa, dia kan gelas gue. Itu yang gue jatuh. Iya, oke, oke. Alah. Claudia Cynthia Bella. Apa? Itu, Elba. Itu, Elba. Ah, gue. Christine Hakim. Tuh, betul sekali. Satu sama. Christine Hakim bukanya K ya? C. Oke. Duh, orang mana sih? Eh, gue jadi berarti satu sama ya? Gue kaya nanya, kok lo bisa ini dulu baru lo mikir gitu? Iya Yang bener gimana sih? Iya, iya juga Boleh bebas, lo mau mikir dulu baru bisa itu juga gapapa Gue sih kadang-kadang ini kan proses ya, ini kan bel kita nih Pada saat ini kan lo juga kayak susah mikirnya gitu Iya, makanya gue ga multitasking lagi Dammit Cerima dasar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K K, K Sebutkan nama brand fashion dari K K Gue mau jawab kutang, tapi karena bukan brand fashion nih A, K, oh Aduh K Aduh Cats K, E, D, S ada kan? Ada Kayaknya banyak deh O, K K, ko ga pernah Kipling ada juga Kiipling Kenzo Catspade Ken20 Ada Apakah mereka kehormati nama期 terselur? Dari M Ga bisa dong, gue kan ga tau enggak Ini makanya gue ga bakal Ya kan pengintam umum juga walau lu ga dalla maa Tapi lo stillg Lu tau tau G Gua ngata bentuknya kayak, toge tau Bayem tau bayem Gua tau, tapi kalo lu taruh ijo-ijoan semua di depan mata gue Sama semuanya ya M ya, M sayur ya Buah juga boleh lah termasuk lah Ih gimana sih, buah dan sayuran Buah gua tau Apaan tuh kayak gitu Sumpah lu reka ulang, reka ulang Buah gua tau Udah kan Mikir kan lu? Oh dammit, itu yang di otak gue juga Bener! Yang kayak gimana bentuknya? Udah bener jatuh lagi Gapapa, daripada ntar di expect orang Ini loh nia ramadhan ini, markisa tuh bentuknya seperti ini Ting! Dua sama, ini pertanyaan terakhir Oh gua gak suka nih, kok kayak gini sih Apa ya Vidi, ayo Vidi, kenapa lu? Kenapa? Ayo, ayo, ayo Gambreng lagi Oh iya Sama dasar J K-L-M-N N ya N Sebutkan nama band Indonesia dari N Ah! Ah gua tau Ah! Naif! Kesel! Kesel banget Aaaaaaah Gua meslek nih gaaa Nggak, gua gak suka kalo kalahnya dipas bagian band musik gitu Kenapa? Karena gua suka Jadi R.C gua tuh tau Emang gua tau tadi pengen jawab apa Ya dulu kan juga sampe suka sama band Betul Iya Nggak masa lalu Masa lalu Betul Gua suka Emang gua suka musik Musik, iya Siapa aja Siapa aja lu Tapi suka personalnya juga gak pasalah Tapi kan dulu Nggak ada masalah Nggak ada masalah Lo mau panjangin ga nih? Kayak apa? Panjangin kayak gimana sih? Lo mau panjangin pembahasan ini atau lo mau ganti segmen nih? Oh Langsung aja kita gansel Tapi ini berarti ronde ini yang menang siapa? Pidi! Siapa? Siapa? Siapa yang menang ronde ini? Gua gak suka Ini cuma gara-gara perkara lo udah latihan aja Kagak cuy ini gua baru 2 episode begini Cujur Gua kan baru tau yaudah Iya Ini lo yang menang Gua yang menang ya Alhamdulillah banget Pertata selesai Alhamdulillah ya Allah Ya Allah Alhamdulillah Gila Oke nih tapi ya Kita kan sebentar lagi akan memasuki ronde terakhir Nah ronde terakhir ini kadang-kadang Ija suka kurang ajar Kayak nilainya seribu Jadi kayak percuma Gua menang 2 ronde pertama tuh kadang-kadang suka percuma gitu Pinter ya dia daripada soalnya yang satu lagi udah gak mau usaha Ngerti 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 Tapi nih kadang-kadang jadi Gua ngerasa gua udah menang 2 Ih tidak ada gunanya Fidi gitu ya kan Iya makanya humble Makanya humble Tapi gapapa Tapi sebentar Oh iya apa Ija? Kan ada hook Oh ada hooknya Biasa ini kan kayak Ija tuh banyak ya Mimik gitu Banyak iya makanya Apalagi sih Ija gitu Dia nonton dari Mak Neref Banyak Eh dia tuh ngefans sama lo Dia tuh tau semua Pasti dia gara-gara Lo lebih ngefans sama anak gue Iya sama Mika Lo lebih ngefans sama Mika Lo ngerti gak dia bisa gini yang kayak Gimana yang balik lagi Eh iya Iya Ih dia juga Bisa dong Anak gua bisa begitu loh Gila Eh bisa balik lagi tuh badan Popping Dia bisa popping Mika bisa popping Twerking bisa Eh jangan Jangan dong Jangan dong Aduh ya Allah Gua aja pas liat gitu Tapi kan kalo misalkan kita bilang Eh jangan gitu Itu nanti kreatifitasannya dia terbatas Jadi kayak Kenapa nih emang gua salah gitu Jadi gua kayak Takut Kan katanya sekarang kan Banyak parenting yang caranya tuh Tidak Nggak bilang tidak gitu anaknya Karena kita kan adalah hasil-hasil Gue lah ya Kalo gak usah ngajak-ngajak lu Iya bener Kok kita gitu ya Iya yang kayak semuanya didikte gitu Nah kalo lu gimana ngedidik anak lu Berarti Sekarang anak-sekarang gak bisa begitu Apalagi dia sekolah di International School Jadi dia Dia semuanya harus ada reasonnya Lo kenapa bilang enggak gitu Jadi Sekarang jadi orang tua mikir ya Iya Kalo dulu kan gua dibilang enggak Yaudah gitu Bukan kayak kenapa gitu kan Gak bisa nanya kayak gitu Sekarang Sekarang ya dia harus ada jawabannya Gitu Uh capek Ngejelasinnya Makanya buruan kawin kali Ntar anak-anak udah pada jaman beda lagi loh Kalo pas lu Ya gapapa Tapi kan gua Lu udah nikah ber 20 tahun Gua 20 tahun baru melihat dunia Lu udah nikah Nah itu dia Gua liat dunia lebih awal lagi Lu bayangin deh Tuh ya Gua udah di lokasi syuting Dari umur Berapa itu berarti? 9, 10 Iya Jadi pada saat umur kayak 17 Itu gua enak banget Gua udah gak tau lagi Mau ngapain Sumpah Mati Terus segala macem udah gua rasakan Terus gua Nih gua ngapain lagi Apa aja sih yang dirasain sampe 17 tahun Semua yang Maksudnya kayak Zaman dulu kan kayak Club-club gitu Kan harusnya kan umur 17 Iya Gua lebih awal Iya sih Iya kan Iya sih Dulu juga kan kayak KTP-KTP palsu tuh Nge-hit tuh dulu Karena dulu udah main sinetron Jadinya mukanya kayak Gak diliat KTP Ya kayak langsung masuk Langsung masuk Iya 18 Ngapain lagi ya Udah bosan ya Terus 19, 20 Ah udahlah nikah aja deh gua gitu Lebih baik begitu Ya sih daripada Zina Ya kan mendingan lain nikah aja Gitu gak sih Gua sih gak kepikiran Pes itu tuh Gua takut kayak gitu Oh iya sih Gua juga Cuman udah capek bergaul kanan kiri aja Kayak main-main gitu Hebat sih lu Hebat sih Tapi lu udah Udah 10 tahun nikah Anaknya udah 3 Tiga Tiga Gua satu aja belum nikah Tiga Gua satu aja belum nikah Ulang tahun di masa pandemi Kita sama-sama Sama-sama Aries Ya tuh waktu kita ulang tahun tuh Baru mulai lockdown Iya Gua dan gua tuh merencanakan dari tahun lalu Dari tahun Iya Ini 30 tahun nih gua pengen bikin Bener sama 30 dong Udah undang siapa Udah undang siapa Udah undang siapa Kasih tau Udah ini DP nih kayaknya belum balik ya DP belum balik ya Ben Ada rangit Indonesia gak tau bisa balik apa gak ya Apa kita bikin acara yang lain Tapi bisa di reschedule kan Tapi udah gak dapet tuh gak loh Yang kayak 30 tahunnya Gua tuh udah kayak Udah lewat ya Eh tapi gak Gua sih ngerasa sekarang ini gua masih 29 Gak belum acih Karena gua belum perayaan Ngapain ya Yaudah gua ikut lu ya Iya dong Karena kita udah janji Kita mau bikin Kita mau bikin with the fast Tapi fancy Aries Jadi kayak Tapi pake duit-duit lu gitu kan Karena gua udah DP lu Tambahin lah Gua tambahin sound system Bapak gua punya sound system soalnya Iya dong Lu lumayan gak sound system gratis Mahal lu sound system Mahal lu sound system Iya oke oke Udah berarti sound system dicoret Gua kan melihat lu kan Sebagai orang yang kayak Lu beruntung iya Lu ibu yang luar biasa menurut gua Anak-anak lu asik iya gitu Lu gua gak tau di social media semuanya Kayaknya lu tuh selalu Membawakan Senyuman Tertawa Bahagia segala macem Tapi gua mau nanya Apakah Nia Ramadhani sekarang bahagia? Itu pertanyaannya Sekarang jawab apa ntar? Sekarang lah Terlihatnya seperti apa? Bahagia terlihatnya Lu gak bisa fake itu Menurut gua sih itu lu gak bisa fake Sesuatu yang kayak gitu Maksudnya Energi itu akan berasa gitu Iya Kalo misalkan lu sebenernya kayak Gimana Tertekan atau apa-apa-apa Tapi lu berusaha untuk bahagia Tapi Tapi buat gua sekarang banyak banget Orang-orang Tapi gua gak bilang kalo hidup gua gak ada masalah ya Iya Gitu Tapi kalo gua bahagia iya gua bahagia Lagi sekarang bahagia Sekarang gua soalnya baru bener-bener mengimplementasikan tentang Kebahagiaan Jadi kayak Kebahagiaan itu lu gak bisa dapetin dari luar badan lu gitu Jadi gak bisa dari materi, gak bisa dari barang, gak bisa dari orang lain Oke Lu harus bahagia dengan diri lu sendiri gitu Dan yaudah itu Dan ternyata hidup dengan kayak gitu tuh lebih enteng Kayak lu gak ada expect sesuatu Jadi kalo gua ada ini baru gua bisa bahagia gitu Iya bener Gak kayak gitu gitu Jadi lu udah dengan diri lu sendiri Materi atau orang Pokoknya apapun yang di luar badan lu gitu Betul Ah gua setuju, gua setuju banget Nah hal Dan gua sekarang kayak begitu jadi I'm happy gitu Nice Dan satu lagi nih Pertanyaannya nih Ini dari Ija sih sebenernya Iya gua tau Ah kesel banget Dia nanya gini Dia nanya gini Kalo seorang Nia Ramadhani Sekarang ini What if tidak menjadi istrinya Ardi Bakri Apakah lu masih bahagia? Siis Tepuk Ijimku Ijimku